Ada seorang ibu muda beranak satu yang juga seorang karyawan di sebuah pabrik ekspor di Cirebon. Memiliki pohon jeruk yang sudah lama tidak berbuah di belakang rumahnya. Jangankan berbuah berbunga saja jeruk ini belum pernah padahal pohon jeruk ini sudah lama jadi. Bagian keluarganya sampai anaknya pun memasuki usia sekolah. Tapi si pohon jeruk ini belum pernah berbuah. Dan alhamdulillah saat ini pohon jeruknya membuat lebat ibu satu anak ini berhasil. Mengaplikasikan teknologi organik biongan hingga pohon jeruknya lebat berbuah. Sampai setiap kabangnya ada buahnya. Karyawan Jawa Jating Prison Raya ini memiliki nama di Facebook Naswa Arzons. Berhasil menerapkan teknologi organik biongan pada tanaman jeruk di belakang rumahnya. Tidak menyangka setelah dua kali pengaplikasian pohon biongan. Karena botol kecilnya terkala oleh putriku. Saat ke belakang terlihat ada satu buah jeruk mengantungi pohon jeruknya. Apakah bila kembali menggunakan pohon biongan akan lebih banyak lagi buahnya. Istri dari seorang marketing Yamaha ini kembali mengaplikasikan pohon biongan setiap buahnya. Sekali dan benar pohon jeruknya ini berbuah lebat sampai setiap tangkainya ada buahnya. POC biongan terbukti luar biasa atas terendak Allah. Jeruk hibis yang lama tidak berbuah hanya dengan pengaplikasian pembukukan pok biongan pohon. Jeruknya jadi berbuah lebat. Ini juga aplikasinya 2 minggu sekali. Anda memiliki buah kesayangan yang sudah lama tapi tidak juga berbuah? Silahkan mencoba POC BIOGAN supaya tumbuhan kesayangan atau warisan leluhur kita bisa kembali berbuah.